selamat tinggal iPhone 11 ya bagi teman-teman yang punya iPhone 11 ini iPhone 11 reguler ini selamat tinggal saya ucapkan kenapa demikian yuk Mari sama-sama kita bahas Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya apa kabar semuanya semoga sehat selalu ya di video kali ini kita akan membahas apakah iPhone 11 ini masih Horkid atau tidak dipakai di tahun 2024 ini masih Horkid atau tidak masih pantas atau tidak masih recommended atau tidak yuk Mari sama-sama kita bahas yang pertama adalah iPhone 11 ini tidak lagi mendapatkan update iOS 18 ya jadi iOS yang ada di iPhone 11 ini mentok di iOS 17 ya Apakah itu masih oke iOS 17 masih oke atau tidak tentu saja masih oke ya iPhone 11 ini yang dirilis pada tahun 2019 silam jadi umurnya sekarang ini kurang lebih mencapai lima tahun ya jadi begitu teman-teman yang masih ingin atau punya niat membeli iPhone 11 ini tidak ada salahnya juga tapi kalau memang punya bajet lebih silahkan dipertimbangkan dahulu yuk Mari sama-sama kita bahas dulu spesifikasinya bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana spesifikasi singkat dari iPhone 11 reguler ini ya iPhone 11 ini dirilis itu pada tahun 2019 2019 silam jadi umurnya itu sekarang ini kurang lebih lima tahun ya warnanya itu ada hijau kuning hitam putih dan ada juga merah juga umum itu warna dari iPhone 11 ini jadi banyak pilihannya ya ini yang saya pakai pegang ini adalah warna putihnya ya dan kapasitas di iPhone 11 ini ada tiga varian ada yang 64 GB 128 GB dan 256 GB jadi bagi teman-teman yang mau beli iPhone 11 ini masih banyak banget di pasaran bertebaran barunya ya barunya teman-teman bisa dapatkan di harga 7-8 jutaan ya layar dari iPhone 11 ini layar liquid retina HD dan indah keren banget ya yang namanya iPhone tuh layarnya pasti oke banget ya dan sudah dibekali dengan IP68 yang tahan dalam kedalaman air 2 meter hingga selama 30 menit tapi saran saya jangan sengaja dicelupkan ke dalam air ya dan chipset di chipset di iPhone 11 reguler ini adalah A13 Bionic masih cukup banget untuk dipakai di tahun 2024 ini ya kalau kebutuhannya itu sosial media main game pun masih oke banget ingat teman-teman ini adalah iOS ini adalah iPhone ya kamera kamera dari iPhone 11 reguler ini adalah susunan kamera seperti ini dua biji ini masing-masing 12 megapiksel ya ultrawide dan white nya 12 megapiksel dan kamera depannya pun 12 megapiksel dan baterai di iPhone 11 reguler ini adalah 3110 mah sudah bisa bertahan seharian cas pagi hingga nanti cas lagi saat kita mau tidur teman-teman ya ya jadi kalau teman-teman mau beli lagi mau membeli atau punya niat ingin beli iPhone 11 ini di tahun 2024 ini baik keadaan second ataupun barunya ini masih working banget ya karena harganya pun sudah turun teman-teman ya dibandingkan dengan harga pas waktu rilisnya 2019 2019 lalu ya dan ini masih banyak banget dijual di pasaran di ibox ibox ataupun e-commerce kesayangan teman-teman ya cuman hanya saja iPhone ini tidak lagi mendapatkan update iOS nya cuman mentoknya itu di iOS 17 tapi iOS 18 tidak lagi dapat di iPhone 11 ini tapi itu sebagai saya pribadi bukanlah masalah yang besar karena iPhone 11 ini masih memakai memakai chipset A13 Bionic chipset yang masih ganas banget masih keren banget dipakai di HP ini baik itu buat kebutuhan sosial media editing dan juga gaming ya HP ini tidak ada kendala kalau kita pakai main game pun hanya saja mungkin ada panas sedikit itu adalah hal yang wajar terjadi di smartphone manapun demikian review singkat dari saya kalau teman-teman tidak suka tidak setuju dengan apa yang saya saya utarakan ini silahkan tulis di kolom komentar ya terima kasih bagi teman-teman udah subscribe dan like share and comment video video ini jika suka kita jumpa lagi di video selanjutnya see you next time